Intro Yang pertama di brosur halaman 3 tentang bilangan rekaat Dari Aisyah RA, ia berkata Rasulullah SAW, sholat antara beliau selesai dari sholat isya hingga fajar 11 rekaat Beliau salam antara tiap-tiap 2 rekaat Lalu berwitir 1 rekaat Hadis Jilat Muslim 1 halaman 508 Kalau kita perhatikan yang witir hanya 1 rekaat Karena pada keterangan hadis itu disebutkan taroweh dan witir Apakah tarowehnya yang 10 rekaat dengan 5 kali salam dan 1 rekaat witir Ustaz? Ya, kalau seperti itu ya begitu perasaanannya 5 kali salam tambah 1 kali witir, betul Apa lagi? Brosur halaman 5 tentang boleh dikerjakan dengan berjamaah maupun munfarid Ini sendirian An Aisyah ta'umil mu'minina radhiallahu anha Anna Rasulullah SAW, sholat dhata laylatin fil masjidi Fasola bisolatihin nasun Suma sholat minal qabilati fakasuran nasu Suma jitama'u minal laylatissalisati awil rabiati Falam yahruj ilaihim Rasulullah SAW Falam ma'asbaha qala Qad ra'aitu ladhi sona'tum Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum Illa'ani khashitu antufradu alaikum Wadhalika fi Ramadan Dari Aisyah umul mu'minin radhiallahu anha Bahasanya pada suatu malam Rasulullah SAW, sholat malam di masjid Maka orang-orang pun turut sholat bersama beliau Kemudian beliau sholat pula pada malam berikutnya Maka bertambah banyak orang yang mengikutinya Kemudian malam ketiganya atau keempatnya Mereka telah berkumpul Tetapi beliau tidak datang Maka setelah pagi harinya beliau berkata Sungguh saya telah mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam Dan saya tidak berhalangan untuk datang kepada kalian Hanya saja saya khawatir kalau sholat itu diwajibkan atas kalian Kata Aisyah kejadian tersebut pada bulan Ramadan H.T. Sokhairat Bukhari Bahwasannya sholat tarawah dikerjakan berjamaah dan munfarid Bila sholat tarawah dihubungkan dengan keutamaan sholat berjamaah Apakah sholat sunnah tarawah itu lebih utama dilaksanakan berjamaah Dan apakah sholat tahajud juga boleh berjamaah Ustaz? Jadi yang diwajib, apa yang diutamakan sholat berjamaah itu sholat apa? Wajib, maka ada adhan Adhan itu memanggil orang untuk datang mengerjakan sholat jamaah, sholat wajib Kalau tarawah ini enggak ada, panggilan adhan ajak-ajak itu enggak ada Nabi itu sholat sendirian di masjid, kemudian ada orang yang datang Tahu Nabi sholat langsung makmum di belakangnya Nah setelah pagi harinya yang datang malam itu terita kepada teman-temannya Tadi malam saya bersolat bersama Rasulullah, terangkan sampai selesai Malam kedua yang datang lebih banyak Datang lebih banyak Nah terus bisa malam ketiga atau malam keempat Tadi tidak lupa itu Rasulullah Aisyah, tidak lupa apa malam tiga atau malam empat Yang datang lebih banyak lagi tanpa diundang Nah ketika yang datang lebih banyak Nabi tahu Tidak keluar Nabi Nabi tidak keluar Pagi harinya subuh Nabi menceritakan Saya tidak ada halangan apa-apa untuk datang Hanya saya khawatir Sholat ini diwajibkan Kamu enggak wajib nanti Nah itu jangan kamu Lebih utama mana Kalau sekiranya lebih utama Jamaah Mesti Nabi menganjurkan untuk Jamaah Dari hadis itu diambil pengertian Bahwa sholat ala wa itu boleh dikerjakan Berjamaah Boleh dikerjakan sendirian Tidak Itu nilainya baik Baik mana, baik semua Baik semua Karena memang jamaah boleh Sendirian boleh Kan baik semua Kenapa kalau saya terangkan ini baik semua Nabi itu Setelah itu Nanti ada ganti Tidak sholat Bersama Nabi Kecuali kurang tujuh hari saja di bulan Ramadan itu Jadi Kurang tujuh hari di bulan Ramadan Nabi keluar Sholat bersama sahabat Nah sebelum itu apa Nabi tidak sholat kira-kira Sholat enggak? Nah di mana? Di rumah Nah Dari bulan Ramadan itu Akhir-akhir bulan Ramadan Nabi tidak hanya sholat saja Malah beliau iktikaf di masjid Ya itulah Sehingga Sholat jamaah itu dikerjakan Sholat arwah itu boleh Dan ini kejadiannya pada bulan Ramadan Kalau sholat tahajud di luar Ramadan Tidak terjadi seperti itu Nah sholat di luar Ramadan Maka namanya sholat arwah tadi Dikerjakan berjamaah boleh Dikerjakan sendirian boleh Jangan tanya ganjaran ini gedindi Ya Jangan banyak-banyak Ganjarannya besar mana Urusan ganjaran itu di tangan Allah Tapi yang jelas Itu jamaah boleh Sendirian boleh Malah kalau itu tadi Nabi Sekiranya lebih baik Yang berjamaah kan Nabi datang terus Setelah banyak orang Kalau jamaah itu Makin banyak orang yang ikut Kan makin besar pahalanya Setelah banyak orang yang ikut Nabi malah gak datang Apa gak ngerti kebaikan Nabi Nabi gak datang Dikawatirkan nanti Kalau sholat arwah ini Dianggap Wajib Nah kalau sekarang ini kan begitu Bui-bui pernah tahu Yang masjid Barang bareng Ramadu Yang masjid Berduyun-buyun Tarweh itu Nanti masjidnya kebak Ditambahi Kalian pelataran Tambahi Kalau tarweh kebak Nanti Setengah bulan Nanti menjelang Kebak lagi Nanti selesai Itu Tutup Masjidnya Renek Nah seolah-olah Malah Ya bapak-bapak Juga begitu Seregepnya Kalau Apa itu Ya kebak Tapi Sholat wajib Harianya yang Dianjurkan oleh Nabi Kalau kamu dengar Suara adan Tidak datang ke masjid Bakar rumahnya Itu malah Ratau tekong Jadi seolah-olah Sholat tarweh Jamaahnya itu Wajib Sholat wajibnya Malah tidak Wajib Untuk berjamaah itu Kebalik kan Padahal Sholat tarweh itu Tidak Di Memandangkan Adan Dipanggil Adan Supaya Supaya orang Sholat jamaah Nah gitu kan Namun Bukan berarti Tidak boleh Sholat jamaah Dibujik Ya boleh saja Tapi seharusnya Yang ditekankan Sholat berjamaah itu Adalah Sholat Sholat apa Wajib Kalau kamu sholat tarweh Seregepnya Jamaah gitu kok Wajib Malah Orai itu Gimana Padahal Nabi sampai Ngatakan Kalau kamu mendengar Suara Adan Tidak datang ke masjid Untuk sholat jamaah Turut bakar rumahnya Berarti kan Sangat ditekankan Dianjurkan Sholat wajib itu Dengan berjamaah Walaupun sholat sendirian Juga boleh Tapi sangat ditekankan Berjamaah Tapi gak ada Riwayatnya Yang tidak sholat tarweh Bakar rumahnya Gak ada Malah Tidak sholat kebensi Tidak suruh Manggili Nabi tidak suruh Manggili Maka tidak ada Suara Adan Nah kalau sekiranya Perlu didatangi Kan Adan Untuk panggilan Sholat tarweh Nah diabani Sholat tarweh itu Ketika Sudah ada Disitu Sudah ada jamaah Disitu Baru dipanggili Baru kamu Baru salam Assalamualaikum Itu udah Diabani dari belakang Ayo Ayo Ngatik Nah Terus kamu semua jawab Yuh Nah Melalui Sebetulnya Di bulan Ramadan ini Mereka-mereka pun Tidak menjalankan Sholat tarweh Kalau kamu lihat Tarweh itu Artinya apa Santai Relax Santai Ada yang Sholat Di masjid itu Yang relax Melakukan Sholatnya Tarweh Santai itu ada Tidak ada Baik yang Sebelas rekaat Maupun yang Dua puluh Satu rekaat Tidak ada yang Tarweh itu Mumpadah-mumpadah Tarweh Saudur Masak Semelas Singapik Sing selikur Ya Yang sing selikur Ya Singapik Sing semelas Padahal Sing selikur Yara tarweh Sing semelas Yara Tarweh Ya sama-sama Tidak tarweh Kok Data utur-uturan Apa ini Nah kami yang Sholat 11 Sholatlah 11 Yang 21 Sholatlah 21 Yang tidak Sholat pun Tidak usah Sholat gitu loh Tidak sholat Tarweh Dosa enggak Tidak Tidak enggak Dosa Ini Oraposo Nah maka itu Walaupun kamu Puasa Tidak sholat Tarweh Tidak Dosa Tapi kalau kamu Sholat Tarweh terus Oraposo Dosa Nah memang Yang lebih baik Ya tarweh Puasa Karena Nabi mengatakan Mangkoma Ramadhana Imanan Wah Isaban Gufirullah Mata Kodam Amin Minta Bihi Siapa yang Mangkoma Ramadhana itu Berdiri Maksudnya Sholat malam Di bulan Ramadhan Ya Dengan Iman Dan hanya Mengharap Ridhanya Allah Saja Diampuni Semua Dosa-dosa Yang telah Lalu Nah Gitalah Paham Apa lagi Berikutnya Di halaman 12 Tentang Sholat Iftitah An Nabi Hurairah An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Aqala Iza Qom Ahadukum Minal Layli Fal Yaf Tati Sholat Tahu Biroq Atayni Khaufi Fatayni Rahmuslim Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Apabila Seseorang Di antara Kalian Bangun Malam Maka Andalah Ia Membuka Sholat Dengan Dua Rekat Yang Ringan Hadis Sholat Muslim 1 Alaman 532 Pertanyaan Apakah Setiap Mau Sholat Tarawah Atau Tahajud Harus Sholat Ringan Dua Rekat Karena Yang Selama Ini Kami Kerjakan Tidak Diawali Dengan Dua Rekat Tadi Dan Bagaimana Dengan Sholat Kami Sudah Benar Atau Belum Insya Allah Sudah Benar Tapi Tidak Ada Keharusan Tidak Ada Keharusan Harus Sholat Iftithah Dua Rekat Yang Ringan Mengapa Dikatakan Sholat Dua Rekat Yang Ringan Yang Ringan Apanya Apa Yang Lain Berat Jadi Ya Nabi Dalam Proses Dari Juga Dajelaskan Malam Itu Mulai Dari Misak Sampai Menjelang Subuh Surat Atau Ayat Yang Dibaca Itu Surat Panjang Mungkin Ya Kalau Sudah Kan Solat Panjang Kabeh Bacaan Ini Yang Bisa Solat Surat Sampai Selesai Surat Al-Pakoroh Sampai Selesai Kalau Sudah Kan Dijuk Buri Dewe Surat Al-Pakoroh Nah Maka Solat Itu Berat Dikerjakan Coba Fatehah Terus Baca Suratnya Satu Surat Sampai Selesai Maka Dari Itu Karena Masuk Solat Tarweh Atau Solat Malam Tadi Nanti Kalian Panjang Panjang Berdirinya Lama Lama Tadi Awali Solat Dua Kalian Yang Ringan Yang Bacaannya Pendek Pendek Jadi Memanasan Nah Kalau Saudara Solatnya Bacaannya Panjang Panjang Ya Perlu Pakai Solat Yang Ringan Tadi Solat Solat Paling Panjang Inah Atau Inah Ternes Yang Ringan Mau Coba Neh Terusan Kalau Saudara Yang Ringan Mau Baca Apa Lagi Surat Yang Paling Pendek Dari Inah Atau Inah Kal Kauhtar Mau Baca Apa Lagi Jadi Tidak Harus Pakai Solat Tidur Karena Solat Kita Bacanya Ringan Ringan Semua Apa Lagi Kembali 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 Berasur Alaman Tiga Di Hadis Yang Pertama Saya Baca Artinya Dari Aisyah R. Ia Berkata Rasulullah S.A.W. Solat Antara beliau Selesai Dari Solat Isya Hingga Fajar 11 Rekaat Beliau Salam Antara Tiap Tidak 2 Rekaat Lalu Berwitir 1 Rekaat Pertanyaan Bolehkah Kita Mengikuti Solat Tarawah 8 Rekaat 2 Salam 2 Salam Terus Ditambah Witir 3 Rekaat 2 Salam Ditambah 2 Rekaat 1 Salam Ditambah 1 Rekaat Salam Itu kan Sudah diterangkan Witir 2 Rekaat 1 Salam Terus Tambah Lagi 1 Rekaat 1 Salam Itu Tidak Ada Solat Itu Kalau Sudah Salam Sudah Selesai Belum Sudah 2 Rekaat Salam Itu Witir Apa Enggak Itu Witir Itu Ganjil Dua Itu Ganjil Apa Genap Nah Darah Salat 2 Rekaat Salam Salam Kan Sudah Selesai Terus Tambahkan Lagi 1 Salam Berarti Witir Yang Mana Witir Yang 1 Tadi Nah Maka Padahal Kalau Nanti Tidak Pakai Salam Tidak Tidak Salam Dilarang Karena Salat Witir Dilarang Menyerupai Salat Maghrib Nah Mungkin Orang Yang Mengerjakan 2 Rekaat Salam Biar Tidak Menyerupai Salat Maghrib 2 Rekaat Dulu Salam Terus Tambah Siji Padahal Kalau Namanya Salam Itu Sudah Selesai Kok Ditambah Kalau Sudah Selesai Kamu Beri Salat Lagi Sudah Salat Lain Lagi Bukan Tambahannya Tadi Maka Kalau Kamu Mau Begitu Ya Seperti Tadi 2 Rekaat Salam 2 Rekaat Salam 2 Rekaat Sampai 5 Kali 1 Rekaat Witir Itu Boleh Jadi Bukan Witirnya 2 Rekaat Salam Terus Tambah Satu Tapi 5 Kali 2 Rekaat Salam Berarti 10 Rekaat Tambah Witirnya Hanya Satu Itu Boleh 11 Rekaat Apa lagi Itu kan Sudah Diterangkan Di belakang Tadi Sudah Di Halaman 7 Ke Halaman 8 Nah Sudah Diterangkan Coba Dibaca Ayo Halaman 7 Ke 8 Dari Halaman 7 3 Rekaat Berarti Terus Nanti Diakhiri Terakhir Pakai Tahiyah Terus Salam Itu Terus Salam Kecuali Rekaat Yang Terakhir Jadi Rekaat Terus Tidak Dipedot Langsung Rekaat Terakhir Beliau Datak Tahiyah Terus Salam Terus An Sa'di Bani Hishamin Anna Aisyata Haddasahu Anna Rasulullah Sallallahu Alih Wasallama Kana La Yusallimu Fi Rok Atayil Witri Roh Nasai Dari Sa'ad Bin Hisham Bahwasannya Aisyah Menceritakan Kepadanya Bahwasannya Dahulu Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Tidak Salam Pada Dua Rekaat Dalam Sulat Witir Rasulullah Dulu Tidak Salam Dalam Dua Rekaat Di waktu Sulat Witir Di Sulat Witir Terus Tidak Salam Dua Rekaat Tidak Terus Dan Tidak Diperkenankan Sulat Witir Dan Tidak Diperkenankan Sulat Witir Tiga Rekaat Itu Dengan Dua Rekaat Salam Kemudian Disambung Dengan Satu Rekaat Lalu Salam Hal Ini Menyalai Riwayat Aisyah Di Atas Dan Juga Menyalai Arti Witir Itu Sendiri Karena Witir Itu Artinya Ganjil Sedang Dua Itu Genap Jadi Tidak Dapat Dikatakan Witir Dan Juga Kita Tidak Diperkenankan Solat Tidak Tidak Dikat Tersebut Dengan Dua Tashahud Satu Salam Sebab Ini Menyerupai Maghrib Yang Demikian Ini Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagaimana Hadis Dibawah Ini Sabda Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Janganlah Kalian Solat Witir Tiga Rekaat Tetapi Solat Lah Witir Lima Rekaat Atau Tujuh Rekaat Dan Janganlah Kalian Menyerupai Dengan Solat Maghrib Jadi Witir Dua Rekaat Salam Terus Tambah Satu Lagi Salam Itu Tidak Pernah Dikerjakan Oleh Nabi Kalau Solat Witir Tiga Rekaat Nabi Mengerjakan Tiga Itu Tidak Dipisahkan Langsung Tidak Pakai Atah Rekaat Awal Langsung Tiga Rekaat Nanti Pada Rekaat Terakhir Beliau Duda Atah Rekaat Terus Salam Apalagi Apakah Solat Witir Harus Diikuti Solat Tahajud Karena Saya Sering Solat Witir Di Awal Malam Lalu Tidur Dan bangun Pada Waktu Subuh Jadi Tidak Solat Tahajud Tidak Tidak Solat Witir Sebelum Tidur Kalau Nanti Sekiranya Tidur Nanti Tidak Bisa Bangun Ya Sudah Solat Tisak Sebelum Tidur Witir Sudah Belandang Tekan Subuh Rata Hajud Rapopo Tapi Witir Seolah Jangan Sampai Ditinggalkan Witir Jangan Sampai Ditinggalkan Yang Kedua Solat Duhat Dua Rekaat Kalau Bisa Jangan Ditinggalkan Karena Setiap Ruas-ruas Tubuh Kita Ini Perlu Sedekah Ya Subhanallah Alhamdulillah Walailah Allah Akbar Juga Sedekah Sya Allah Sedekah 360 Ruas Dalam Tubuh Kita Itu Perlu Disedekahi Dengan Bacaan-bacaan Dikit-dikit Tadi Katakan oleh Rasulullah Itu Semua Cukup Diganti Sebagai Sedekahnya Tadi Dengan Solat Duhat Dua Rekaat Kalau Bisa Maka Solat Duhat Dua Rekaat Jangan Ditinggalkan Untuk Menyedekahi Ruas-ruas Tubuh Kita Ini Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Bisa Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Yang Biasa Ya Umul Bit Puasa Putih Pada Bulan Purnama Tanggal 13 14 15 Bulan Komariah Itu Kalau Bisa Jangan Ditinggalkan Tiga Hal Itu Witir Puasa Tiga Hari Tiap Bulan Selat Dukah Dua Rekaat Kalau Bisa Jangan Ditinggalkan Apa Lagi Di tempat Kami Selat Tarawih Empat Rekaat Salam Empat Rekaat Salam Ditambah Tiga Rekaat Fitir Tapi Saya Cenderung Kedua Rekaat Salam Berdasarkan Hasil Kaji Dan Tuntunan Islam Langkah Saya Untuk Bisa Merubah Yang Empat Rekaat Salam Kedua Rekaat Salam Bagaimana Soalnya Saya Ingin Jamaah Di Masjid Kadang-kadang Ya Rasa Dirubah Dan Naik Gelem Biar Membaca Ini Sendiri Memang Dalam Brasur Ini Ada Dikatakan Tadi Yang Pertama Itu Kan Rasulullah S.A.W. Yusolli Arba'a Rokatin Vilayli Summa Yatarawahu Fa'atola Hatta Rahim Tuhu Disitu Terangkan Adalah Rasulullah S.A.W. Sholat Empat Rekaat Di Malam Hari Kemudian Beliau Beristirahat Atau Tarweh Lama Sekali Sehingga Aku Merasa Kasian Kepadanya Dohirnya Hatis Ini Memang Menyebutkan Nabi Sholat Empat Rekaat Setelah Itu Istirahat Panjang Nah Dari Hatis Ini Mengambil Maka Sholatin Empat Rekaat Walaupun Tidak Pakai Istirahat Panjang Yang Dijikuk Rekaat Tetok Ini Tetapi Hadis Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Kalau Menurut Perlahaman Kita Karena Nabi Menerangkan Tentang Sholat Malam Tidak Hanya Itu Ketika Nabi Ditanya Oleh Sahabat Nabi Bagaimana Pelaksanaan Sholat Malam Beliau Menjawab Sholat Tuleil Masnah Masnah Sholat Malam Itu Dua Dua Nah Kalau Ini Digabungkan Dengan Hadis Yang Ini Oh Berarti Nabi 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 Kalau Sholat Malam Dua Rkaat Salam Dua Rkaat Salam Berdasarkan Jawaban Nabi Ketika Ditanya Sahabat Tadi Bagaimana Pelaksanaan Sholat Malam Sholat Malam Itu Dua Dua Jadi Pelaksana Dua Rkaat Salam Dua Rkaat Salam Setelah Dapat Empat Rkaat Beliau Istirahat Panjang Tarweh Tadi Setelah Itu Berdiri Lagi Istirahat Panjang Dua Rkaat Lagi Salam Dua Rkaat Salam Setelah Dapat Empat Rkaat Istirahat Panjang Lagi Coba Dibata Yang Itu Tadi Menangkan Dua Dua Tadi Halaman Empat Dari Ibn Umar Bahwasannya Ada Seorang Laki-laki Bertanya Kepada Rasulullah Tentang Salat Malam Maka Rasulullah Menjawab Salat Malam Itu Dua Rkaat Dua Rkaat Maka Apabila Seseorang Diantara Kalian Khawatir Masuk Subuh Hendalah Ia Salat Witir Satu Rkaat Yang Serekat Itu Mewitirkan Untuk Salat Yang Telah Ia Kerjakan Terus Alaman Tiga Itu Yang Atas Dari Aisyah Rasulullah Ia berkata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Solat Antara Beliau Selesai Dari Solat Isha Hingga Fajar 11 Rkaat Beliau Salam Antara Tiap Tiap Dua Rkaat Lalu Berwitir Satu Rkaat Itu Kan Dikdakan Nabi Solat Malam Itu Beliau Setiap Dua Rkaat Salam Setiap Dua Rkaat Salam Nabi Tidak Mengerjakan Empat Rkaat Baru Salam Setiap Dua Rkaat Salam Maka Ketika Ditanya Sahabat Bagaimana Solat Malam Rasulullah Beliau Menjawab Solat Salat Solat Malam Itu Dua Rkaat Dua Rkaat Nanti Setelah Mau Witir Boleh Satu Rkaat Atau Boleh Supaya Genap Sebelas Dua Rkaat Salam Sampai Empat Kali Terus Tiga Rkaat Witir Salam Jadi Kalau Melihat Hadis Itu Tadi Pelaksanaan Arba Rok Aten Vila Bagaimana Empat Rkaat Nabi Panjang Maka Dari Dua Hadis Atau Tiga Dikabungkan Dengan Yang Pelaksanaan Empat Tadi Maksudnya Nabi Salat Dua Rkaat Salam Dua Rkaat Salam Setelah Dapat Empat Rkaat Beliau Istirahat Panjang Nanti Berdiri Lagi Dua Rkaat Salam Dua Rkaat Salam Terus Istirahat Panjang Lagi Itulah Pelaksanaannya Maka Kalau Hanya Membaca Satu Hadis Ini Ya Memang Pat Rkaat Ya Mulai Neng Adis Satu Hadis Tidak Cukup Pelaksanannya Banyak Hadis Nabi Menerangkan Ya Nah Itu Terus Pelaksana Nabi Ketika Ditanya Sahabat Tadi Bagaimana Pelaksanaan Malam Ya Rasulullah Jawabin Nabi Sholat Rkaat Itu Dua Rkaat Salam Dua Rkaat Salam Itu kan Nabi Sendiri Praktek Sholat Nabi Sholat 11 Rkaat Setiap Dua Rkaat Beliau Salam Terus Yang Terakhir Satu Rkaat Salam Paham Nggak Apa Lagi Nah Kalau Di Masjid Musuh Begitu Ya Kalau Mau Kalau Kamu Jangan Kamu Menyalahkan Kamu Menyalahkan Dia Punya Hati Lagi Loh Hati Empat Rkaat Salam Enggih Mabuka Bahalaman Berikutnya Nabi Belaksananya Dua Salam Dua Salam Kalau Diberi Dasar Dasar Itu Tetap Tidak Mau Berubah Ya Sudah Selahkan Tidak Usah Kamu Merubah Itu Dasar Ilmu Kita Itu Pengajian Dasar Ilmu Yang Empat Rkaat Ya Silahkan Jangan Dasar Mu Hadis Sikit Kalau Kami Melaksanakan Dua Rkaat Salam Bukan Berarti Mengabaikan Ini Kalau Mengabaikan Yang Yang Empat Ini Kan Rasulullah Salat Empat Rkaat Salam Di Malam Hari Dengan Kemudian Beliau Beristirahat Nah Ini Salat Empat Rkaat Di Malam Hari Kemudian Beliau Beristirahat Atau Taruh Lama Sekali Sehingga Kumerasa Kasian Jadi Kalau Melaksanakan Itu Hanya Empat Rkaat Salam Terus Rkaat Puanjang Lama Terima Padahal Ya Raya Raya Neng Senggono Raya Neng Mela Rasa Di Kudur Rasa Rame Kalau Berdasarkan Kajian Ilmu Yang Saya Kaji Berdasarkan Hatis Hatis Pelaksanaan Saya Dua Salam Dua Salam Dua Salam Dua Salam Terus Satu Atau Tiga Witirnya Tapi Tiap Di Rka Salam Kecuali Witir Kalau Mata Tiga Bablas Digandeng Tidak Dipedot Dua Rka Terus Tambah Satu Rka Tidak Ya Apalagi Saya Sudah Sholat Jamaah Tarawah Di Masjid Dan Sudah Ditutup Dengan Witir Apakah Masih Boleh Saya Mengerjakan Sholat Di Rumah Dan Kalau Boleh Sholat Apa Namanya Ustaz Sholat Apa Kar Mu Aku Sengar Ngelekon Dik Tekan Aku Kamu Mau Sholat Apa Mulanya Sholat Mengamalkan Ibadah Yang Sudah Tahu Ilmunya Saja Sengar Ngerti Terus Malah Sholat 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 Apa Ya Kok Bingung Gimana Udah Sampai Lagi Di Daerah Saya Sholat Tarawah 23 Rkaat Dengan Surat Surat Al-Quran Yang Biasanya Bisa Katam Sebelum Bulan Ramadan Usai Pertanyaan Apakah Sholat Tarawah Itu Pakai Doa Iktidah Dan Menurut Tuntunan Berapa Rkaat Terus Sholat Witir Itu Maksudnya Bagaimana Ustaz Iya Tengok Sholat Witir Maksudnya Gimana Kamu Jadi Baca Berusur Sudah Selesai Belum Nabi Itu Sholat Baik Di Dalam Ramadan Maupun Di Luar Ramadan Tidak Pernah Lebih Dari Berapa Sebelas Rkaat Nah Sholat Witir Itu Maksudnya Apa Di Itu Sudah Diterangkan Ya Nabi Rka Salat Setelah Dua Salam Dua Salam Tambah Satu Sebagai Penutup Salat Sebagai Penutup Salat Malam Tadi Tutiru Tadi Ya Coba Dibaca Hadisnya Tadi Tadi Rasulullah SAW menjawab sholat malam itu dua rekaat dua rekaat, maka apabila seseorang di antara kamu khawatir masuk subuh hendaklah sholat witir satu rekaat yang serekaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah dikerjakan sholat witir itu mewitirkan artinya mengakhiri menutup sholat yang sudah dikerjakan tadi ditutup dengan sholat witir satu rekaat diakhiri itu maksudnya di sholat 23 boleh apa tidak ya boleh memang Nabi tidak membatasi coba kamu pahami kalau Nabi sehabis sholat isa terus sampai menjelang subuh Nabi bisa sebelas rekaat, karena buah caanya panjang-panjang kalau kita habis sholat isa terus sholat malam sampai subuh itu pirang rekaat kira-kira berapa rekaat kira-kira 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 kira-kira, nah maka Nabi tidak membatasi rekaatnya kalau Nabi hanya 11 rekaat karena bacaannya panjang-panjang tadi mulut dari isa sampai subuh 11 rekaat membacaannya sholat berapa kurang sampai selesai, alimran sampai selesai sampai selesai begitu maka panjang, maka karena bacaannya panjang-panjang sebelum masuk sholat malam biasanya beliau mengawali dengan sholat iftithah yang ringan jadi kalau sholat iftithahnya juga dihitung berarti sholat Nabi itu 13 rekaat tetapi kalau dihitung sholat malamnya saja tidak termasuk iftithah tidak pernah lebih 11 rekaat namun tidak membatas kalau sholat 23 atau 60 rekaat ya boleh saja barang isa terus fitir 22,000, 60 mungkin lebih membacanya kulang-kulang binas, kulang-kulang pil falak itu berapa rekaat kamu nanti apa lagi bagaimana tuntunan atau dasar sholat iftithah itu soalnya di tempat saya ada salah seorang imam di masjid kami yang mengajarkan sholat iftithah itu tanpa doa iftithah dan hanya membaca surat al-fatihah tidak pakai surat atau ayat lainnya dan sebelum memulai sholat tarawih imam tersebut selalu mengajak sholat iftithah secara berjamaah apakah saya selaku makmum harus mengikuti atau tidak sebab saya belum mengetahui tata cara sholat iftithah tersebut yang benar dan saya sering disuruh menjadi imam tapi saya tidak memakai sholat iftithah apakah itu benar atau salah Ustaz? jadi sholat itu jangan benar atau salah sholat itu semaksimalnya mengikuti yang dilakukan oleh Nabi kalau tadi Pak Imam menerangkan sholat iftithah itu tidak usah memakai iftithah itu mesti ada keterangan dari Nabi kalau Nabi tidak menjelaskan tidak ada keterangan berarti sholat walaupun sholat sunnah ya biasanya pakai sholat iftithah itu namanya kita umumnya kalau sholat tarweh itu orang anggap iftithah biasanya imam-imam Allahu Akbar itu langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim dan tidak pakai iftithah ya kan? karena menganggap doa iftithah itu hanya sunnah diwocohin itu kalau di NTA sudah diajarkan sejak dulu kalau masalah sholat jangan membagi-bagi ini bacaannya sunnah ini wajib ini mubah enggak solu kamar ro'ai tumuni soli sholat tah kamu seperti kalau kamu ya Nabi sholat kalau Nabi sholat pakai iftithah ya kita pakai iftithah jadi sholat sunnah pun Nabi membaca iftithah itu apalagi namun kalau ada yang sholat tidak pakai iftithah wong jendungnya iftithah pakai iftithah itu tidak maksud tidak memahami padahal yang dimaksud oleh iftithah disitu sholat yang ringan sebagai pendahuluan iftithah itu pendahuluan awal pembukaan atau pendahuluan pengajian biasanya ini ada ada kuliah iftithah ada kuliah inti kuliah iftithah itu biasanya lebih tendak daripada intinya wong jendungnya iftithah itu panjang intinya malah nanti untuk pendahuluan apalagi tentang sholat iftithah apabila di bulan Ramadan apakah pelaksanaannya juga seperti sholat tarawah bisa berjamaah dan bisa sendirian Tidak dijelaskan tidak dijelaskan maka itu wong sholat tarawah itu sendirian ya boleh maka iftithah pun sendirian ya boleh ya lah iftithah itu ya jadi sholat iftithah sendirian boleh saja sholat tarawahnya sendirian boleh juga saya itu tidak pernah itu sholat tarawah di mejid tidak pernah orang provokasi loh ya mungsa abdul sholat itu di akhir malam kalau saya sholat bukan berarti tidak sholat tarawah tarawah juga dan sholat malam itu jadikan kebiasaan anu ramung ramadhan tak tarawah itu di akhir-akhir di akhir-akhir di akhir-akhir di akhir-akhir sholat jadi sholat itu malam ya mungkin terus menjelang selesai sholat itu terus siap-siap makan sahur ya sahur diteruskan tak harus sebentar terus mendekati subuh habis subuh hingga kalau sudah sholat sambung sampai subuh itu tidak bisa tidur tidak tidur ya hilang subuhnya nanti tidak bisa sibur tapi ya tidak ngantuk kita ya saya ngajiknya sudah ngantuk nah biasanya ini bar subuh huwe orang posok terus sudah mulai apa mulai tidur kalau mulai saya boleh lelatul khadar malam hari ini wah tidur nanti saat sore nah kok turut wah iya mampungnya lelatul khadar lain itu ya apa lagi apa boleh menjalankan sholat tahajud dan zikir apa yang dicontohkan pada bulan Ramadan ini untuk menanti waktu sahur dan apa sudah cukup dengan hanya menjalankan sholat tarawah di awal malam ramadhan karena bulan ramadhan itu bulan yang penuh berkah di malam ramadhan itulah Allah menurunkan koran yang penuh berkah penuh berkah maka kalau kita sampai menemui bulan ramadhan itu jangan banyak untuk tidur apalagi untuk apa begadangan yang tidak manfaat lebih banyak digunakan untuk pikir pikir tidak harus ya misalnya baca lah ilah ilallah itu ahdoludikir tapi baca koran termasuk dikir maka untuk tas harus terus masuk koran itu juga dikir maka banyak saudara-saudara kita yang biasanya berusaha mengatamkan baca koran itu sampai bulan Ramadan hatam selesai itu boleh juga bagus lebih bagus lagi jangan berlumba lupa untuk mengatamkan koran tapi mengabaikan pemahamannya lebih baik lagi disamping mengatamkan berusaha memahami isinya karena puasa ini tujuannya takwa satu sejak diwajibkan puasa Ramadan ini tidak ada tujuan lain sejak diwajibkannya Ramadan berpuasa tujuannya la'alakum tatakun kutiba alaikum musyam kama kutiba ala lathina mingkoblikum la'alakum tatakun supaya kamu menjadi orang yang bertakwa jadi tujuan puasa Ramadan itu takwa tiap tahun bulan Ramadan datang tetapi tujuannya tidak pernah berubah takwa itu tadi nah sedang penontonnya kepada takwa koran maka maka Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarokun liyadabaru ayatihi waliyatadakara ulul albab kitab yang penuh berkah tadi diturunkan padamu Muhammad supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya agar supaya orang yang punya akal pikiran mendapat pelajaran pelajaran apa pelajaran untuk meniti ketakwaan kepada Allah maka di ayat lain Allah mengatakan sama sama dengan puasa tadi akhir ayatnya ini Quran ini jalanku yang lurus ikutilah dia cara mengikuti Al-Quran kalau tidak paham bagaimana mengikutinya maka liyadabaru ayatihi tadi tiap-tiap ayatnya supaya dipelajari biar mengerti bisa mengambil pelajaran dari Quran itu bagi orang yang punya akal pikiran mengambil pelajaran dari situ oh ini perintah Allah harus saya lakukan ini larangan Allah harus saya tinggalkan kalau sudah begitu jadi takwa maka dhalikum wasokum bihi la'alakum tatakun untuk mengikuti Al-Quran itu saya wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa jadi tujuan puasa itu bertakwa penuntun menuju ketakwaan adalah Al-Quran tidak mungkin orang bisa menjadi takwa tanpa paham Al-Quran lalu pun puasa Ramadhan tiap tahun datang tujuannya enggak benar tercapai karena enggak ngerti jalannya ya Ramadhan datang itu mesti diling-iling kamu buka apa kamu sahur apa buka ini apa kan itu wah nanti malam ibunya ngeribut itu kamu kolak gentepak kolak kolu apa kolu nah lalu kok sahurnya apa ya baru yang dipikir buka sahur barang tidak ramadhan itu yang dipikir buka sahur bak enggak pernah terlintas tujuanku tekan apa orang tujuan puasa itu apa tujuan puasa itu untuk bertakwa caranya jalan menuju takwa itu lewat mana enggak tahu mulanya enggak ada perubahan enggak tahun puasa negara rumah tangga biasa kini hanya padahal kalau puasa kita bangsa Indonesia itu mencapai tujuan itu suatu karunia yang luar biasa karena janji Allah kepada orang yang bertakwa itu barang siapa bertakwa kepada Allah Allah menjadikan semua urusannya mudah bagi orang yang bertakwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan disamping dipermudahkan semua urusannya diberi jalan keluar dari semua kesulitan tidak ada jalan buntu tidak ada kalau orang bertakwa itu mesti ada jalan keluar dan mudah itu dengan perorangan maupun bangsaan kalau bangsa malah Allah lebih tegas lagi menjelaskan kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa akan saya bukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi padahal bangsa kita itu mayoritas beragama Islam berarti kan mayoritas pula yang berpuasa kalau puasanya sampai tujuan negeri ini jadi negeri yang aman tentram subur makmur mau dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi tapi kelanjutan ayat itu kalau mendostakan Allah ayat Allah Maka kami timpakan kebedaan mereka azab dimakan uyaksibun disebabkan apa yang telah mereka usahakan jadi kalau puasa bangsa kita itu sampai tujuan yaitu takwa negeri ini akan menjadi yang makmur subur aman tentram tidak ada perkelahan tidak ada perkosaan tidak ada perjudian tidak ada korupsi itu tidak ada itu tapi kalau mendostakan azab yang datang tidak akan diberi jalan keluar dari kesulitan tidak dimudahkan semua urusannya tapi makin sulit makin sulit makin sulit adab dari Allah kalau kita lihat semua banyak puasa tapi negerinya kok tidak makin baik yang korupsi Soeondodro malah anak-anak kecil sekarang sudah mengerti perzinaan barang malah di Surabaya dulu diterangkan wanita SMP sudah bisa menjual teman sekolahnya jadi mucikari tiap orang dapat bagian 750 ribu kok bisa ngerti kalau barang itu cah SMP saja cah SD memperkosa teman kelasnya udah canggih canggih itu menunjukkan makin jauhnya dari tuntunan Al-Quran itu sebenarnya suatu adab yang begitu nah kalau sudah begitu keadaannya yang kita tunggu generasi penerus kita itu apa kalau gejala-gejala itu tidak kita atasi sudah ada tanda-tanda gejala-gejala generasi kita diwarisi generasi yang sesat tandanya generasi yang sesat itu kata Allah menyianyakan sholat dan menuruti sahwat menuruti hawa nafsu kalau sudah begitu keadanya pasti akan menemui kesesatan maka kita adakan kita galakkan dakwah kasihan-kasihan binaan-binaan dibuka dimana-mana itu dalam rangka jangan sampai kita nanti meninggalkan generasi yang jelek kita harus berusaha generasi yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang itu harus diusahakan generasi sekarang banyak orang Islam tapi tidak paham tentang Islam itu sendiri hanya mengaku Islam tapi tidak paham Islam jangankan paham Islam tidak sholat pun mengaku Islam ada tidak orang Islam tidak sholat tidak ada orang Islam tidak sholat kok banyak tidak ada kalau orang mengaku Islam tetapi tidak sholat banyak tapi kalau orang Islam tidak sholat tidak ada karena Nabi mengatakan yang membedakan Islam dan kafir itu sholat jadi kalau dia sholat Islam kalau dia tidak sholat kafir loh KTP ini Islam dia kafir kTP tulisannya Islam tapi kafir orangnya masa keadaan semacam ini akan kita biarkan maka kita buka pengajian kita didik buka TPA TPA anak-anak sekolah ya ya beri pelajaran agama sore harinya kumpulkan di majlis majlis Bapak dikumpulkan majlis kita belum punya majlis MTA biasanya dikandalkan majlis malah diusir kok majlis itu ngaji ya orang ngaji dikandalkan dikandalkan MTA usir tidak boleh ini orang ngaji malah itu apa dikandalkan apa sudah sekak batu batu marap posa-posa ini sampai mulai malam dikir dikir baik sudah sekak remi pengurus rap apa apa cahwi cahgak le apa rap apa cahgak le remi sekak tiduran tidak apa apa dikir ngaji jangan coba-coba maka kita buka TPA majlis kita punya majlis sendiri itulah kondisi kita maka bertentangan kita membina untuk generasi yang akan datang generasi yang baik tapi ada yang tidak suka biar puas dengan begini begini saja padahal ini suatu gejala alzab Allah akan datang kalau generasi yang jelek itu diteruskan maka itulah masing-masing yang akan mendapat bagian amalnya sendiri sendiri maka galakkan kita dakwah Islam tanpa dakwah itu gak ada artinya apa-apa sudah sebelum ngaji di MTA ini amalan ampalan biasa biasa kan gak pernah apa-apa setelah ngaji berbeda dengan biasanya biasanya mau begini atau gak mau apa sebabnya gak mau dulu mau sekarang tidak mau karena apa ya dulu tidak tahu sekarang hasil ngaji itu dari tidak tahu menjadi tahu Allah mengatakan hal yastawilladina yaklamuna waladina layaklamun apa sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu nah kalau kamu ngaji dan tidak ngaji sebelum ngaji dan ngaji sama saja ya berarti kalau kita itu kalau memang dikandani berarti kita sama sama saja diberitahu atau tidak tahu sama saja ya kalau sudah begitu keadanya kenapa hatinya dari kunci mati tidak bisa masuk kebenaran itu pendengarannya sudah disumbat suara papa masuk suara kebenaran yang tidak bisa masuk matanya ditutup tidak bisa melihat kebenaran yang maksiat-maksiat di tempat gelap pun melihat mata itu tapi yang benar ini mata tidak bisa ada tabir penghalangnya maka kalau telinganya sudah tersumbat matanya tertutup ada tabir hatinya dikunci itu diberitahu ngaji apa tidak ngaji sama saja seperti anjing yang menjulurkan tidaknya dihalau ya melet tidak dihalau ya melet itu maka masih beda orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji lah umumnya kalau timbul suatu perbedaan itu dianggap ngawai-waya gomoh padahal tidak ngawai itu ngeluruskan agama yang benar itu seperti ini diluruskan yang dulu saya melakukan begitu itu saya kira juga aturan agama hanya waktu itu saya melakukan belum tahu ilmunya ternyata Allah mengatakan walatakfu malai salah ilmun kalau kamu masa ibadah itu belum tahu ilmunya jangan mengamalkan lah saya dulu mengamalkan tanpa ilmu ilmunya hanya saya dapat dari nenek-nenekmu yang bapak-bapak yang kita dulu bapak saya memang yang begitu kita ikut gitu aja itu kalau ini dasarnya ya mbahku ngine ini mbahku sak bapakku kabeh ngono baru cah saiki-saiki kira gilem ngono nah gitu maka Allah mengatakan awalauka na'abauhum layakkilu nasyai awal layak tadun bapak-bapakmu mbah-mbahmu dulu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk melakukan agama tanpa petunjuk apakah kamu ikuti juga nah itu kan maka masih beda orang yang ngaji tidak ngaji beda apa lagi di dalam Salat Araw boleh bolehkah empat rekaat dikerjakan di masjid dan empat rekaat dikerjakan di rumah boleh saja ya orang kuras sholat di masjid nanti sholat lagi di rumah boleh saja tidak ada larangan karena sholat Tawes itu boleh dikerjakan di masjid boleh dikerjakan di rumah boleh apalagi di dalam ada berdoa sehabis sholat fardu maupun sholat sunnah tersebut pakai angkat tangan atau tidak Ustaz pakai angkat tangan juga boleh karena banyak haram kok berdoa bagaimana dikabulkan yang ditegur bukan masalah angkat tangannya tapi makanannya minumannya pakaiannya itu bisa diambil pengertian bahwa makanan pakaian minuman yang haram menjadi penghalang terkabulnya doa mula kalau kita doa kok tidak terkabul kabul sudah lama ya dua orang diteliti makananmu hasil halal apa haram tadi makanan yang haram itu bukan hanya babi bangke bukan termasuk hasil pendapatan dari yang haram itu ya haram pakaianmu halal apa haram minum halal apa haram minuman haram bukan mesti commerce saja hasil didapat dari yang haram jadi minuman ya haram makanya kalau doamu kepingin dikabulkan disamping usaha doirianya mohon kepada Allah ya makanannya minumannya pakaiannya harus halal maka dengan kata lain kita diperintah oleh Allah itu makan yang halalan toyiban ya yuannas kulu mimah filardi halalan toyiban ya manusia makanlah makanlah apa yang ditumbukan oleh Allah di bumi ini yang halal dan yang baik apa lagi apa yang dimaksud dengan kata jarah wak takdil yang tercantum dalam brosur halaman 11 jarah dan takdil jarah itu celah takdil itu ya adil jadi ada cacat dan kebenarannya selahnya tidak diketahui orang itu adil apa tidak ya tidak diketahui artinya tidak dikenal orang itu jadi cacat dan baiknya tidak diketahui apa lagi kalau saya mengamati brosur hari ini cara pelaksanaan sholat tarawah dan sholat mitir sangat berbeda dengan yang ada di desa saya yang setiap dua rekaat diawali dengan sholat sholat sunat tarawih dan seterusnya apakah termasuk bid'ah yang seperti itu dan apakah juga boleh berjamaah di situ jadi saya katakan kalau diamati yang ada di brosur ini ya masih desa mu raheneng yang tarawih yang sebelah ya tidak tarawih yang 23 ya tidak tarawih podo-podora tarawih ini seudur seudur yang benar tarawih sebelah yang benar telulikur padahal yang sebelah terawih yang telulikur terawih terawih yang jawab padahal lagi salampisan nah kapan yang istirahat nah padahal nabih surat dua rekaat salam dua rekaat itu istirahat panjang jadi imam istirahat yang dioperasi itu yang dioperasi orang yang gelap ngajak imam yang kesel imam gantinan kalau menurut nabi istirahat itu malah mula podo-podo ratarawih terus merasa dirembuk kok ratarawih kok ngerembuk tarawih lalu kamu sholat di situ silahkan mau sholat boleh saja kamu sholat di situ apalagi jadi jangan seudur masalah tarawih sebelas apa telulikur apa kalau dicocokkan pengertian tarawih itu sendiri artinya santai relax ya saking kepengen selak rampungnya nganti sholat rasa gue tita ben cepat ya ben cepat nanti kamu lihat nanti kan sholat tarawih cepat orang gue tita jengkelit jengkelit rampung nah maka kalau dilihat kalimat tarawih jadi sholat tarawih dalam arti namanya sholat tarawih itu nabi tidak melakukan dalam arti ini sholat tarawih enggak karena dilihat pelaksanaan yang dilakukan nabi itu santai relax maka sholat yang dikerjakan nabi disebut sholat tarawih itu tidak disebut tarawih karena pakai istirahat panjang ilah disebut tarawih tadi waktu itu romantan biasanya kalau romantan panas sana istirahat sambil kipas-kipas leren kalau diselani minum dulu boleh enggak boleh apalagi disana ada sumur jam-jam tarawih kita gembrio biasa ya minum dulu ambil boleh santai ini tarawih seperti di tempat kita leren minum carry malah banyak yang ada di kita itu kadang-kadang anak-anak muda itu memang makasih Allahuakbar makasih fatihkah rampung surat rampung ini lagi nyusul sebabnya wah wajib kesel kalau ngateng ya tak susul makasih Pak iman aku tak tututi imam harap rukuk baru baca lam yali wal lam yul mak mu nusul Allahuakbar nanti rampung bareng jadi dia orang untuk fatihkah orang untuk ibtithah orang untuk surat untuk rukuk rampung bareng kalau model begitu memang boleh sah imam maka dewe mak mungkin usul wajib kan ngirit apalagi saya pernah mendengar bahwa Allah turun di langit paling bawah di sepertiga malam terakhir sepertiga malam terakhir itu dihitung sejak jam berapa ustad ya sebelum subuh ya ya wajib hitungan diwe baginin diwe aku megah bagi kun dari sholat maghrib sampai waktu subuh itu berapa jam baginin terlulah aku jikuh yang ngisar diwe apalagi kalau sudah subuh sudah tidak termasuk untuk sholat malam enggak karena subuh itu sudah waktu lagi lagi ya apalagi saya kalau di rumah pada bulan ramadhan ketika sholat tarawah berjamaah di masjid setelah sampai delapan rekaat saya pulang ke rumah dan sholat mitir tiga rekaat bagaimana hal yang saya lakukan ini pulang ke rumah kok dicari rumah enggak ada itu pamitnya tarwe rorampung mulai baik orang enak mulai ini dengan playstation di baik jadi kalau mau sholat mitir di rumah ya boleh sholat tarwe enggak medjid sholat tarwe adilai di medjid sholat telur likur ya sehingga walu aku medot setengguh tak mitir di rumah boleh enggak salah kalau lagi itu orang rekan wah kita terus medot orang rekan boleh tak tutup boleh enggak boleh enggak 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 datang ke masjid sekali sholat kerjakan di rumah semua boleh apa lagi pada bulan Ramadan ini saya selalu mengikuti sholat tarwe di masjid yang baru diresmikan kurang lebih satu minggu yang lalu pada hari pertama kedua dan ketiga saya mengikuti sholat tarwe di masjid tersebut saya merasa cocok dalam mengikuti tarwe tersebut karena imamnya mengerjakan tarwe dua rekaat salam dua rekaat salam empat kali dan dilanjutkan sholat mitir tiga rekaat namun pada hari yang keempat yang ini hari Sabtu saya merasa bingung karena imamnya ganti bukan pak imam yang saya makmumi tiga hari tersebut sewaktu mau memulai sholat tarwe imam tersebut mengajak para makmum untuk mengerjakan sholat sunah yang ringan dan cara mengerjakan sholat sunah itu pada rekaat pertama hanya membaca al-fatihah saja tanpa membaca surat apapun terus sujud begitu juga pada rekaat kedua dikerjakan sama dengan rekaat pertama tadi terus salam perasaan saya tambah bingung dan pada waktu mau mengawali sholat tarwe imam bilang begini mari kita mengerjakan sholat tarwe empat rekaat salam empat rekaat salam karena ini juga diambil dari hadis bukhori muslim dan betul juga pada waktu mengerjakan sholat tarwe tersebut empat rekaat salam tanpa ada tahiyat awal sampai selesai delapan rekaat terus fitir tiga rekaat yang ingin saya tanyakan ustad apakah sholat tarwe yang dikerjakan tersebut betul hadisnya soheh ustad mohon ustad memberikan penjelasan hal tersebut kepada saya dan saya mohon ustad jangan menyuruh saya menanyakan kepada imam tersebut karena saya beraninya bertanya hanya kepada ustad saja itu pun lewat orean atau tulisan ini dan apakah saya termasuk orang yang mengerjakan suatu ibadah yang belum mengetahui ilmunya cukup kalau kamu sudah tahu ilmunya mesti tidak bingung katanya kata bingung nah bingung ini berarti tidak tahu kalau tahu tidak usah bingung imamnya menganjurkan mari sholat istitah dulu kamu tahu saya rasa istitah kalau sholatnya pendek-pendek merasa bingung yang kedua diumumkan nanti sholatnya empat reka salam empat reka salam kalau kamu sudah tahu ilmunya ya sudah berarti saya tidak bisa ikut ini saya tak taruh di rumah saja merasa bingung kenapa bingung hadisnya apa betul itu ada hadis di sini malah di alaman pertama alaman pertama itu diteraskan karena Rasulullah salam yusoli arba'a roka'atin filayli summa yatarawahu fa'atola hatarrohim tuhu ya kata nabi Rasulullah salam sholat empat reka di dalam di malam hari kemudian beristirahat atau bertarweh lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya jadi sholatnya empat reka'at dimalam hari empat reka'at ya ini empat reka'at di malam hari terus istirahat ya panjang ini satu hadis tapi di hadis lain nabi ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana pelaksanaan sholat malam nabi menjawab sholat malam itu masna masna sholat malam itu dua reka'at dua reka'at lulah kok ini nabi mengerjakan empat padahal ngandani dua reka'at kok terus mengerjakan empat nah maka kalau itu digabung tadi saya terangkan jadi pelaksanaan nabi empat tadi dua reka'at salam dua reka'at salam setelah dapat empat reka'at istirahat panjang namun kalau masih ada tetap berpegang ini satu hadis ini tidak mau melihat praktek yang dilakukan oleh nabi dua-dua tadi berarti dia nyemahami satu hadis mengabaikan hati yang lain ya silahkan oh berarti kalau kamu empat-empat saya dua-dua dalam hal ini tidak bisa ketemu karena pemahaman yang berbeda kalau tidak bisa ketemu karena pemahaman yang berbeda ya sudah masing-masing mengerjakan menurut pemahamannya sendiri-sendiri tidak usah ribut tetapi kalau pemahamannya sama bisa dikerjakan bersama-sama yang memahami salah satu dua-dua tentu tidak bisa mengikuti yang empat kalau yang memahami empat-empat juga tidak bisa makmum kepada yang dua-dua oh berarti tidak sama pahamnya ya wis yang empat-empat sholatah empat-empat yang dua-dua dua-dua itu tak tidak usah bingung berarti berarti berdasarkan ilmu ini nanti kamu kaji lagi dibaca ulang-ulang brosurnya ini diajari pinter kok melawati urung-urung dicekati sudah jangan suruh menanyakan saya diajari pinter jeneng ngaji orang ngerti biar tadi ngerti Pak Imam menerangkan sholat itu empat rekan empat rekan rekan terserah terserah hadis bukori pun di hadis lagi itu 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 Pak Imam terus kalau kamu sudah tahu brosurnya ini pelaksanaan nabi kok dua-dua prakteknya pripun tadi empat rekan sedang nabi prakteknya sendiri dua-dua ketika nabi ditanya sahabatnya juga menjawabnya sholat malam itu dua rekaat salam dua rekaat salam masa nabi menjawab dua rekaat salam dua rekaat salam terus nabi sendiri mempraktekkan empat rekaat salam kan gitu cara pemahamannya tapi kemarin mungkin belum tahu rungti brosurnya lah saya ingin brosurnya di Gowo enggak usah bingung kalau memang pemahamnya seperti itu ya sudah enggak usah ikut enggak usah ikut tidak nyalahkan mereka tidak nah kebetulan nanti ditanya loh kok orang melu sholat tarweh paham kula dua-dua kok pak kalau empat-empat saya enggak bisa yang saya ketahui praktek nabi atau nabi ditanya sholat tarweh itu dua salam dua salam lah kok ini empat salam yang empat ya silahkan empat yang dua silahkan dua rasa ribut gitu apa lagi mohon maaf yang pelaksanaan sholat tarweh empat rekaat salam empat rekaat salam hadis riwat buhari muslim di halaman tiga masuk ke halaman empat sudah dibaca anabi salamata bani abdir rahmani annahu sa'ala ainsyata radhiallahu anha kaifakanat salatu rasulillahi sallallahu a'ali wassalama fi ramadana faqalat makana rasulullahi sallallahu a'ali wassalama yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashrata rohatan yusalli arbaan falatas al-an khusnihinna watulihinnna summa yusalli arbaan falatas al-an khusnihinna watulihinnna summa yusalli salasan ruhaul bukhari wa muslim ya dari abu salamah bin abdu rahman bahwasannya ia pernah bertanya kepada aisyah radhiallahu anha bagaimanakah solatnya rasulullah sallallahu a'ali wassalam di bulan ramadhan maka aisyah berkata rasulullah sallallahu alai wassalam tidak melebihkan di bulan ramadhan maupun di luar ramadhan atas 11 rekaat beliau solat 4 rekaat jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya kemudian beliau solat 4 rekaat jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya kemudian beliau solat mitir 3 rekaat hadis bukhari muslim sama kan ya dari dua tadi diterangkan yang di ati depat yang diriwakan bahaya yaki tadi juga diterangkan ya rasulullah solat malam itu 4 rekaat di balam hari setelah itu istirahat panjang dan di bukhari muslim juga begitu ketika ditanyakan kepada aisyah bagaimana pelaksanaan solat rasulullah tanya pada aisyah tentang di bulan ramadhan aisyah menjawab rasulullah tidak pernah melebihkan di bulan ramadhan maupun di luar ramadhan solat malam itu 11 rekaat beliau solat 4 rekaat jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya kemudian beliau solat 4 rekaat jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya kemudian beliau solat mitir 3 rekaat dan sama 4 rekaat di depan tadi maka tidak bisa dipahami satu hadis ini kalau dipahami hadis yang lain nabi ditanya bagaimana pelaksanaan solat malam 2 rekaat 2 rekaat nah nabi aja ditanya solat malam itu 2 rekaat 2 rekaat nabi mengerjakannya 4 rekaat maka kalau digabung hadis itu berarti nabi melaksanakan 2 rekaat salam 2 rekaat salam dapat 4 rekaat istirahat terus solat lagi 2 rekaat 2 rekaat dapat 4 rekaat istirahat terus mitir 3 rekaat maka itu hadisnya sama pemahamannya yang berbeda kalau itu dipaham dari satu hadis tak itu memang begitu tapi kan tidak dijelaskan disitu diterangkan beliau solat 4 rekaat jangan kamu tanja bagusnya dan panjangnya kemudian beliau solat 4 rekaat jangan kamu tanja bagusnya tidak diterangkan 4 rekaat salam itu kan tidak ditanya tidak 4 rekaat salam itu tidak tapi ketika nabi ditanya tentang pelaksanaannya solat malam itu beliau menjawab 2 rekaat salam 2 rekaat salam nah itulah masnah 2 rekaat salam nah dari situ maka hadisnya sama pemahamannya yang berbeda kalau sudah pemahaman yang berbeda maka tidak bisa ketemu yang 4 rekaat silahkan 4 rekaat yang 2 silahkan 2 2 sudah sudah selesai tidak sudah ribut yang 2 jangan menyalahkan yang 4 4 yang 4 jangan menyalahkan yang 2 2 yang lebih enak ada orang berbeda kalau memahamannya mempunyai pendirian 4 ikut yang 2 gak mau gak bisa karena mesti ketinggalan terus tapi yang memahami seperti yang diterangkali Rasulullah sholat malam itu 2 salam 2 salam gak mau bukan tidak mau karena tidak bisa tidak bisa mengikuti yang 4 tadi karena tidak bisa maka saya yang 2 rekaat salam 2 rekaat salam saya kerjakan sendiri yang 4 rekaat saya kerjakan sendiri satu sama lain saling menghormati tidak salah tidak usah salah menyalahkan